Halo, ketemu lagi di channel aku Maria kali ini di video aku akan mereview produk terbarunya dari L'Oreal Invalible sebenernya sih ini bukan produk yang baru-baru banget karena sepertinya tuh udah dari Oktober apa ya kalau aku gak salah, Oktober atau November si produk ini udah muncul, kalian juga udah banyak banget yang request tapi maaf banget aku baru bisa nge-review sekarang yaitu dari L'Oreal Invalible Full Wear More Than Concealer seperti ini bentukannya kalau kalian ngikutin channelku lama, kalian pasti juga tau kalau aku tuh suka sama seri foundationnya yang L'Oreal Invalible 24 Hours Presswear kayak gini ini jadi foundation terbaik aku di tahun 2019 aku penasaran banget untuk series yang concealernya itu kualitasnya kayak gimana karena udah banyak banget yang bilang kalau ini tuh super-duper bagus dan mereka favoritkan juga di tahun 2019 so, kalau kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa pokoknya jangan di-skip videonya keep on watching jadi kita akan ngebahas tentang packagingnya menurut aku sih ini sama kayak concealer-concealer pada umumnya tapi dia lebih gedean gitu loh aku iseng-iseng bandingin dengan concealer aku yang lain memang sih ini netonya jauh lebih banyak sekitar 10 mili padahal yang lainnya tuh sekitar 6,5 atau 4,5 mili harganya sendiri kemarin, kalau gak salah sih, sekitar Rp 149.000 tapi lagi ada diskon jadi Rp 107.000 atau berapa nanti detilnya akan aku tampilin di layar terus dia datang dengan packaging yang ada plastiknya di plastik itu ada beberapa informasi kayak ingredients dan juga nomor Bepom-nya tapi kalau plastiknya dikletek, pastinya itu juga akan ikut kebuang jadi kalau kalian beli, kalian pengen tahu detail ingredients-nya, Bepom-nya seperti apa kalian jangan kletek dulu plastiknya pastinya dipaca benar-benar dulu tapi setelah dikletek pun di sini masih ada beberapa informasi kayak nama shade-nya apa terus expiry date-nya juga masih tertera di bawah sini kalau misalnya kalian kelupaan, bisa langsung cek-cek aja shade yang aku pakai ini adalah 314 Beige aku gak tahu sih ini bakal secocok apa di kulitku nanti aku akan langsung kasih lihat aja seperti apa untuk warna yang ini sekarang kita akan bahas lebih detail lagi bagian dalam produknya ya disini kalau aku buka seperti ini, aku akan kasih lihat aplikatornya ini aplikatornya tuh lebih gede gitu loh dari aplikator pada umumnya concealer karena memang dari tadi aku udah bilang ya operanya lebih besar menurut aku sih ini justru malah membantu kita tuh lebih cepet gitu untuk mengaplikasikan di wajah kayak mau seberapa banyak gitu loh, gak usah berkali-kali swipe dan secara teksturnya sendiri kalau aku lihat di sini dia tuh lumayan kental udah gitu coveragenya sepertinya oke aku gak tahu apakah ini ada baunya atau enggak oke menurut aku sih ini untuk baunya hampir mirip dengan yang foundation-nya yang L'Oreal Invalible Fresh Wear tadi yang udah aku kasih tunjuk ke kalian ada sih baunya kayak agak sedikit seger tapi gak terlalu menyengat jadi aku rasa sih gak akan ngeganggu dan setelah aku ini ada beberapa shade gitu aku bakal kasih tunjuk di layar kalau nanti aku dapat gambarnya jadi kalian bisa sesuaiin aja dengan tipe warna kulit kalian kayaknya lumayan banyak ya variannya sebenernya untuk concealer yang L'Oreal ini bukan first impression aku pakai kali ini di video karena aku pernah pakai di beberapa hari yang lalu jadi aku udah bisa tahulah ya kualitasnya seperti apa khusus di video kali ini aku pakai concealer-nya tanpa menggunakan base yang lainnya kayak cushion, foundation, ataupun BB cream dan kalian bisa lihat hasilnya disini ini beneran jadi full coverage makeup padahal cuma menggunakan concealer so ya sekarang aku bakal kasih lihat kayak gimana tadi aku mengaplikasikannya di wajahku ini yang pertama aku pakai untuk merapikan rambut alis aku bagian bawah karena memang gak pernah aku cukur jadi biasanya aku pakai foundation-nya Maybelline yang super stay full coverage sekarang aku pakai si L'Oreal ini dan memang dia coveragenya oke banget dia bisa menutup rambut-rambut alus aku yang gak rapi selanjutnya sekalian untuk meng-conceal kelopak mata aku seperti ini untuk hasilnya aku suka sih ini dia bisa menutupi tapi gak tau nanti ketahanannya kayak gimana langsung aja sekarang aku pakai untuk menutup imperfection wajahku yang pertama ini ada di bawah mata terus kalian untuk meng-highlight bagian tengah-bagian tengah wajah udah gitu beberapa noda-noda yang ada di sekitaran pip sama begas-begas jerawat yang ada di dagu aku untuk di sisi kirinya akan aku ratakan menggunakan beauty sponge disitu kalian bisa lihat dalam sekali tap-tap tuh dia coveragenya oke banget udah gitu gampang banget diratainya mengingat memang teksturnya tuh dia gak terlalu sekental itu agak sedikit cair kita lihat nanti hasilnya kayak gimana sekarang untuk yang sebelah kanannya aku akan ratakan menggunakan puff cushion biasanya sih ini memang dia coveragenya lebih opow aku emis banget sih ini sama coveragenya ya ampun bagus banget apalagi waktu di tap-tap menggunakan puff cushion kayak gini kayak coveragenya tuh lebih nutup sekarang kita lihat ya hasilnya seperti apa di muka aku ini bagian bawah matanya kelihatannya yang pake sponge dia gak terlalu meng-cover agak sedikit abu-abu dan ini wow 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 coveragenya oke banget bisa nutup noda-noda sama bekas pas jerawat aku terus sekarang di sisi kirinya ini sebenernya udah lumayan nutup tapi masih kelihatan ya untuk noda-nodanya sama di bawah mata jadi aku pakein puff cushion sekarang untuk ngeratainnya nah hasilnya juga gak keki sih menurut aku nah kayak gini hasil finishnya coveragenya oke dia bisa nutup imperfection wajah up dan flawless banget padahal ini cuma pake concealer ya ampun lanjut sekarang aku akan set menggunakan BLP yang loose powder di tap-tap menggunakan sponge ini dari Armando Caruso bagus banget dia bisa nge-set bedak yang bener-bener langsung nempel gitu loh si BLP ini juga bedaknya halus banget jadi bakalan lebih flawless harusnya ya di muka sekarang gak menunggu lama aku langsung swipe-swipe aja ke seluruh permukaan wajah diratakan bedaknya dan seperti ini untuk hasilnya bawah matanya sebenernya sih tadi bagus pake corrector dulu ya karena memang bawah mata tuh lagi gelap banget cuman secara coverage yang lainnya wow ini gak keliatan kayak pake concealer aja hasilnya juga gak keki sama sekali menurut aku seperti ini untuk finish looknya oke itu tadi kalian udah liat ya dan sekarang pastinya aku akan tes ketahanan tadi aku selesai mengaplikasikan seluruh makeupku ini sekitar jam setengah 10 pagi dan nanti aku akan update-update lagi kayak gimana kondisi wajahku di beberapa jam ke depan sampai ketemu nanti oke sekarang udah mau jam 2 ya 2 kurang 1.4 dan seperti ini hasil makeupnya menurut aku sih ini coveragenya masih oke banget ya kalian bisa liat imperfection belum ada yang keliatan di muka aku walaupun at least kalau kalian fokus di t-zone aku pastinya dia udah kayak mau mulai berminyak karena ini cuma pake concealer aja tapi aku tetep malah fokusan tuh di coveragenya gitu loh oke banget masih nutup blush onnya masih ada semuanya masih nempel dan tadi aku sedikit kasih highlighter memang di hidung maaf banget tapi kalau aku zoom ya sekarang kalian bisa lihat dia ini udah berminyak tapi belum yang selumer itu sih menurut aku coverage di area buah mataku juga masih oke nih jadi minyaknya ini menurut aku kalau di tap-tap pakai tisu bakal masih bagus lagi sekarang udah jam 4 sore aku mau update sebenernya secara coverage nih ini masih oke banget lah ya coveragenya tapi memang di area tisu bakal mulai lebih banyak minyak lagi keliatan berkilau-kilau gitu di sekitar rantai aku tapi overall cuma pake concealer coveragenya masih oke nampol banget kayak gini sih aku udah appreciate banget yuk itu tadi untuk tes hari ini dan sebenernya sih karena aku udah bilang ya tadi pernah aku pakai di hari yang beda sekarang aku akan kasih tes ketahanannya juga waktu aku aplikasikan bareng si foundationnya yang L'Oreal Invalible Freshwear ini yuk kita lihat di video untuk lengkapnya langsung kita lihat aja yuk di videonya yups ini aku udah pake foundation dari L'Oreal Invalible Freshwear yang kayak gini coveragenya sih sebenernya ini udah lumayan tapi aku sengaja pake tipis biar aku mau timpa menggunakan L'Oreal yang concealernya cara pengaplikasiannya sama ya dengan yang sebelum-sebelum ini pokoknya aku total-total aja di imperfection wajah kemudian ini aku tap-tap menggunakan puff cushion yang udah terbukti coveragenya jadi oke banget seperti yang udah kalian lihat wow ini nutu banget area bawang mataku yang gelap udah tercover dan noda-noda yang lainnya yang ada di wajah sekarang aku akan set menggunakan bedak ini dari BLP lagi biar sama dengan yang kemarin dan step-stepnya bakal sama sih pokoknya kalian langsung lihat aja nanti aku bakal tes ketahanan hasilnya apakah bakal lebih tahan lama dari yang kemarin yup seperti ini untuk hasilnya flawless banget dan kita lihat hasil makeup aku kayak gimana tadaaa wow aku suka banget ini full coverage banget tapi kesayangan tetep natural gitu loh sekarang udah jam 10.35 setengah 11 siang aku bakal update lagi nanti oke tiba-tiba aja ini udah malem karena aku tadi belum sempet nge-update lagi ini udah jam 7-an tapi coveragenya masih oke di bawah mata walaupun sih ini aku gak tau ya keliatan agak sedikit berbedak gak sih khusus di area bawah mata aja sih yang bagian lainnya aman jadi kayaknya kalau dicampur dengan foundationnya agak sedikit keki menurut aku walaupun coveragenya gak bisa bohong bagus banget minyaknya juga belum terlalu banyak di sekitaran T-zone dan ini karena malem tahun baru beneran aku sampai hampir pagi sih ini jadi aku pake concealer dan foundationnya ini tuh udah gak kehitung jamnya lebih dari 12 jam pastinya ya ya aku mau update nanti di rumah sekarang udah jam setengah 1 malem bayangin kayak gini untuk kondisi wajahku nih coveragenya kalian bisa nilai sendiri noda-noda yang ada di pipi aku masih oke tapi di bagian dagu keliatan dikit karena tadi aku juga makan mungkin kena kuah atau apa di bagian T-zone aku sekarang kita perjelas aja ya di bagian bawah mata sih agak sedikit memudar menurut aku terus di hidung aku lekukannya pastinya udah mulai berminyak seperti ini untuk before afternya overall sih menurut aku ini udah dipake 12 jam lebih tapi coveragenya masih oke minyak masih dikit mungkin agak sedikit kaki di bagian bawah mata kalian bisa tambahkan eye cream dulu sebelum pengaplikasian concealer-nya cuman aku suka sih ini sama perpaduan keduanya akhirnya selesai sudah video hari ini dan aku akan menyimpulkan setelah aku memakai beberapa kali si L'Oreal Invalible Full Wear Merdain concealer ini yang pertama secara teksturnya dia ini beneran nyaman banget teksturnya gak terlalu cair tapi gak terlalu kental waktu diratakan di permukaan wajah beneran gampang banget merata selanjutnya untuk hasilnya sendiri dia beneran concealer yang full coverage dia bisa menutup area bawah mataku yang gelap bekas-bekas cirawat sampai ke flag-flag yang ada di mukaku sama saran aku kalau misalnya area bawah mata kalian terlalu gelap kayak punya aku tadi sebenernya lagi gelap juga terusnya pake korektor dulu barulah nanti dipakein concealer ini terus menurut aku hasilnya bakal lebih flawless lagi setelah digabungkan dengan foundationnya yang seri Invalible Fresh Wear ini karena memang dua-duanya kan sama-sama full coverage dan masuk ke harganya menurut aku sih memang mungkin agak relatif mahal ya tapi dengan kualitas yang seperti ini coveragenya oke udah gitu netonya juga banyak 10ml merasa sih masih worth it buat dijoba dan dibeli tapi kalau misalnya kalian merasa ini masih kemahalan aku juga ada rekomendasi concealer lain yaitu dari Mizu Haidem dan MACOWER Total Cover Liquid Concealer ini menurut aku kualitasnya juga bagus tapi memang untuk coveragenya masih menang si L'Oreal Full Wear ini yup sekian untuk videonya semoga semua informasi yang aku berikan kali ini tak bisa bermanfaat dan membantu buat kalian seperti biasa kalau kalian udah pernah pake produknya ini kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah atau misalnya nih kalian punya rekomendasi concealer yang juga bagus coveragenya oke tahan lama juga kalian bisa sharing dengan komen-komen di bawah aku tunggu ya terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir kalau kalian suka videoku yang seperti ini kalian bisa like udah gitu subscribe channelku Maria Sulisti biar kalian gak ketinggalan 3 video dalam satu minggunya sampai ketemu lagi bye 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 sub indo by broth3rmax